teman-teman yang bergabung. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ingenieur Sugeng Purwanto, Kepala Biru Tata Pemerintahan Zedda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Ibu Wasingatu Zagia, anggota Satgas Desa Kaluran Sardono Harjo, Kapanewon Maklik Kabupaten Sileman. Dan selamat pagi kepada teman-teman semua yang telah bergabung di acara diskusi pagi ini, dalam diskusi yang mengangkat tema yang lagi hangat hari ini, saat ini yaitu bisakah Satgas Desa menekan kasus COVID-19 khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti kita ketahui bahwa kasus persebaran corona di DIY beberapa waktu terakhir sangat masif. Dan berbagai upaya telah dilakukan baik oleh Pemda DIY, pemerintah tingkat kabupaten, bahkan sampai tingkat kaluran, bahkan sampai tingkat RT, RW juga. Namun, masih banyak kendala yang ditemui di lapangan, seperti masih kurangnya kedisiplinan warga, dan lain-lain. Nah, pagi ini kita akan berdiskusi, berbincang-bincang tentang perkembangan kasus corona di DIY, khususnya membahas tentang Satgas Desa, keberadaan Satgas Desa. Seperti kita ketahui, pemerintah telah membentuk Satgas yang bertanggung jawab untuk ikut terlibat dalam menekan persebaran COVID-19, khususnya di tingkat bawah. Mungkin langsung saja ke Bapak Sugeng Purwano. Sebenarnya, seperti apa sih background pembentukan Satgas Desa ini? Apa kebijakan yang melakar belakangnya sehingga pemerintah membentuk Satgas Desa ini, Pak? Monggo, Pak, bisa dijelaskan langsung. Silakan, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuki, Ibu Jagia, kemudian Pak Natalia, dan mungkin rekan-rekan yang sudah hadir pada pincang hari ini. Tentunya yang pertama, kita tetap meningkatkan imun kita supaya kita tetap sehat dan sehat dari pandemik. Pak Yuki dan Bapak-Ibu sekalian, jadi berawal dari pada tahun yang lalu, dan akhir-tentunya ada beberapa arahan dari kita yang dia tentunya dalam kita memperhatikan, mempunyai dan pasti secara kemungkinan dari yang terjadi. ini secara cepat, ini terjadi daerah istimewa Jakarta dan penulur daerah istimewa Jakarta ini juga dari 2021 dan tentang statuan tugas penanganan istimewa Jakarta. Nah, pastinya kemudian secara terjenjang, kalau kita menyadari situasi yang paling dekat dengan masyarakat itu rekan-rekan kita yang ada di kalurahan maupun di kalurahan. Kalau naiknya ya di kapanpon. Nah, tentunya dari dari keputusan benar yang tadi kami sampaikan, tentunya juga ada semacam pengaturan kita segera membentuk satgas yang kemudian ini didasarkan pada pengaturan yang tidak lanjut di oleh BESDA terkait demen satis darang di penanganan COVID-19 nomor 2021 tentang ketentuan pembentukan kos komandu atau penanganan koronafis di tingkat BESDA yang tentunya ini harusnya semua desa ini harusnya membentuk pada saat awal-awal COVID-19 itu merebak ya karena kenapa itu harus segera dilakukan dalam bentuk yang pertama ini kemudian penolak kaluran ini memang harus kelir kemudian kecepatan tidak menakar kemudian ada peningkatan terkait dengan penanganan dan hal-hal lain atau kemarin pemerintah dan daerah di Jakarta maupun di Jakarta dan akurat sehingga pusku di tingkat desain dan sepemahaman kami ini sampai sengaja semua galuran ini sudah membentuk dan faktanya memang data yang kami boleh seperti itu sehingga setelah alhamdulillah insyaallah untuk penanganan COVID-19 apapun situanya saat ini strain kedua kaitan COVID-19 berikut di hadapan kami teran poskod bisa saya yang saya kira latar belakangnya seperti itu kemudian sejauh ini apakah sudah seluruh desa di DI ini sudah memiliki subges Pak seperti yang tadi kami sampaikan Pak kami mensyaratkan semua desa harus dan pastinya menurut data kami ini semua kaluran perkara nanti di dalam operasionalnya ada desa yang krim kinerjanya bagus maupun kuburan kemudian nasional komisi kaluran masing-masing mungkin sedikit apa ya soal satgas desa ini banyak sekali kendala yang dihadapi pemerintah desa kaluran seperti masalah pendanaan terus kemudian sumber daya yang itu membuat kinerja satgas di tingkat kaluran kurang begitu efektif mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa sih dalam rancangannya satgas desa ini menggunakan anggaran dari mana kemudian koordinasinya seperti apa kemudian pelaksanaannya kemudian seperti apa di lapangan mungkin bisa dijelaskan Pak pastinya untuk saat ini Pak Ludi dan Pak Bagi kalian pusat ini sudah seluruh bisa harus menganggarkan menganggarkan dari dana desa ini kita penimator yang minimal 8% untuk penanganan COVID-19 syukur kalau kami seraku di perubahan pemerintahan dengan Pak Newu dengan Pak Burah ini justru kami mengarahkan untuk persiapan untuk jokong-jokong jangan kemudian tepat hanya 8 karena kita tidak pernah tahu COVID-19 akan berkembang seperti apa atau akan segera lerem tapi faktanya kan sekarang justru kalau kita lihat di lapangan semakin meningkat artinya kita ngajak kepada Bapak Bapak ini untuk bisa mengalokasikan anggaranya itu dari dana desa tidak hanya sebesar 8 desen tapi pastinya ini harapannya untuk bisa ditingkatkan jauh manakala kemudian kita memang nanti ada timpuan lebih lanjut untuk peningkatan pengambaran kalau mengasikan dana desa untuk pengambang COVID-19 bagi ilustrasi Pak Uji dan Pak Ibu sekalian ini untuk Kabupaten Kleman ini mengatakan rata ini sudah di dikatakan secara total ini angkat Kabupaten ini 8,03% dari dana sebesar 8 miliar 8.870 yang dialokasikan oleh Kabupaten Kleman sebesar 110 miliar 556 36000 itu sebesar 83 persen kemudian selanjutnya untuk Klondogo ini mengalokasikan 11,59 persen atau dari total anggaran dari dana desa 11.112.869.126 ini dialokasikan sebesar 90 maaf kebalik ya dari 95 miliar 885.997 ini dialokasikan sebesar 11.56 persen atau 11.112.869 12.869 126 rupiah tadi yang Kleman maaf balik ya dari 110 miliar 556 juta ini 50 ribu rupiah ini dialokasikan 8 persen atau sebesar 8 miliar 8 175 rupiah 910 1200 rupiah untuk kabupaten gunung kidul ini dari besaran dana desa sebesar 144 miliar 614 juta 409 rupiah ini dialokasikan 11,15 persen atau sebesar 16 miliar 121 juta 430 rupiah 164 rupiah terakhir untuk bantul total dari anggaran 109 miliar 399 juta rupiah dianggarkan sebesar 9,05 persen atau sebesar 9 miliar 900 3 juta 690 rupiah jadi kalau kita lihat alokasi dana desa dari semua kabupaten minus kota ini rata-rata semua sudah mengalokasikan di atas 8 persen sebagaimana arahan dari kemudian keuangan jadi kami kira ini teman-teman dari kabupaten ini klir tentunya itu nanti akan dibawa ke apa ke arah proporsi yang dilakukan pastinya kami kemudian ini Pak untuk fungsinya untuk Satgas Desain kalau dari Pemdadi sendiri apakah ada evaluasi misalnya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau bahkan 1 bulan sekali karena evaluasi ini sangat penting untuk melihat efektivitas kinerja Satgas di tingkat desa ini Pak pastinya sebelum kemudian kita melakukan evaluasi ini pastinya kan kami juga ada secara maksif dengan teknis teknik latihan memang di dalam koridor teknik latihan itu tidak bicara terkait dengan alokasi dana dari dana bisa untuk dialokasikan ke tangan COVID tapi pastinya kemudian kami dari Pak Penewu Pak Lurah sampai Pak Cari kemudian dari beberapa perangkat kaluran ini memang kita yang salah satu materi yang pengalokasian dana desa yang 8% itu kita tekankan di forum itu kami juga mengundang Direktur Jenderal Kanmil Direktur Jenderal Anggaran yang menyampaikan mekanisme bagaimana pengalokasian dana desa yang 8% dan arah termasuk kami juga mengundang narasumber dari Binas Pemerintahan FISA dan Kabupaten masing-masing sehingga harapan kami di dalam pengalokasian anggaran kemudian pernah-pernik dalam pelaksanaan kegiatan untuk alokasi kebenaran COVID-19 di wilayah di masing-masing dari kemudian terkait dengan monitoring evaluasi memang kami sampaikan kalau di Pemerintahan secara hansi ini memang tidak mempunyai satu langsung untuk pengendalian dan alokasi penganggaran tapi pastinya kami dengan tekan-tekan di Biro Pemberdayaan Masyarakat dalam tim untuk melakukan semacam monitoring desa yang pastinya mesti disampling Pak Yudi tapi tidak mungkin kami masuk ke 390 desa itu bisa satu tahun kami hanya di desa lagi istilah kami sampling dan kami juga mengikuti penjadwalan rekamikan dari Bermas kondisi di desa dan apa yang kemudian kami ketahui baik dari kami dalam tangga kami dengan rekan-rekan kami tentunya mengikuti onek dan sebagainya termasuk banyak meminta datang secara tugasan yang menang secara langsung ini sementara kami diaturkan bahwa pengalokasian pelaksanaan di perjalanan secara secara perjalanan perjalanan perkara permasalahannya itu kemudian menjadi ada yang kejadian besar tentunya salah satu hal apapun yang dilakukan pemerintah tanpa partisipasi kesadaran aktif dari masyarakat untuk mengantisipasi dirinya sendiri pertama keluarga dan lingkungan terkecilnya penerapan PPKM yang selama ini itu yang kemudian menjadi salah satu indikator besar yang menyangkut SM kepercayaan penalaman COVID yang selama ini tidak menarik sekali Pak Sudung mohon ditahan dulu Pak kita akan beralih ke Ibu Ibu menjadi bagian dari Satgas tingkat desa di Kaluran Sardunwarjo Kapanewon Nakhlik mungkin bisa diceritakan seperti apa kondisi Satgas desa di Sardunwarjo bagaimana kiprahnya bagaimana upaya-upaya yang dilakukan terutama untuk mengatasi persebaran COVID-19 khususnya di Sardunwarjo dan kita juga tahu bahwa Sleman menjadi salah satu sunnah merah di daerah istimewa Yogyakarta dan Nakhlik juga menjadi salah satu wilayah yang sangat mungkin kasus COVID-nya cukup tinggi monggo silahkan bisa dibaparkan monggo silahkan terima kasih baik Pak Yudi Pak Sukeng mohon izin saya Wasingatul Zarkia saya satu anggota Satgas saya sebenarnya bidang untuk kampanye data dan kampanye jadi kami mungkin sedikit saja sebelum bercerita kondisi sekarang kami sebenarnya terbentuk sejak Maret 2020 tahun lalu jadi sejak 2020 ketika kondisi pada saat itu sudah mulai ada pengumuman di pusat mohon maaf Ibu suaranya kurang begitu jelas Ibu kurang iya iya oke sekarang masih ada ini apakah sudah jelas iya cukup lumayan cukup oke kayaknya saya yang harus kenceng ini ya relatif jelas tanpa headset oke kami terbentuk sejak Maret 2020 artinya itu sebenarnya kami sudah belajar lama untuk soal ini dan karena segala sesuatunya baru jadi kami cukup compang campeng apa sebenarnya yang harus kami lakukan saat itu karena ini ini merupakan kebutuhan tetapi di satu sisi di sisi lain setiap orang belum memiliki pengalaman sehingga pada saat itu kami belajar dari apa pembentukan panitia-panitia ad-hoc yang ada saya sendiri bukan perangkat desa tetapi saya adalah inisiator desa antipolitik uang yang pada saat itu membentuk satu panitiaan ad-hoc yang memang terdiri dari pihak desa sendiri dan pihak-pihak dari luar yang memang concern untuk bekerja bersama di desa masing-masing nah pada saat itu yang terjadikan semua orang tiba-tiba menutup pintu ini menutup jalur-jalur jalan nah sebenarnya berawal dari sana ini kalau jalur-jalan ini tiba-tiba ditutup orang tidak tahu harus lewat kemana maka saya ke desa risiko terbesar adalah mereka-mereka yang mau mengakses layanan dasar seperti mau ke rumah sakit ke puskesmas kebetulan di RT kami ada ada beberapa di padukuan dan RT juga ada beberapa yang hamil dan mereka mau ke puskesmas itu mau lewat kemana itu kebingungan jadi hal-hal seperti itu yang membuat ini nggak bisa dibiarkan maka inisiatif itu harus muncul dari masyarakat nah sebenarnya berawal dari situ jadi setiap kampung kan pada saat itu menutup nih ada lockdown di sini lockdown gitu tapi arti lockdown itu seperti apa apakah mereka harus memberi makan apakah harus berdiam diri atau seperti apa itu yang pada saat itu sebenarnya semuanya sedang mencari tahu semuanya sedang mencari definisinya dan pada akhirnya di tingkat desa sebagai pemerintahan terkecil pada saat itu kemudian berinisiatif untuk membuat satu panitia ad hoc yang terdiri dari perangkat desa dan juga pihak-pihak lain yang konsen termasuk kesehatan jadi dari bidan kemudian ada di satu wilayah itu ada berapa dokter ada berapa perawat itu semuanya jadi terpetakan sehingga ketika ada masalah itu bisa datang ke lokasi yang paling dekat dengan itu nah ini sebenarnya satu keuntungan karena apa desa jadi memetakan memetakan penduduk punya keahlian apa punya kapasitas apa itu jadi lebih dalam mereka-mereka yang punya toko misalnya pada saat itu akan jadi rujukan kalau beli sementara di sini dulu gitu kalau misalnya akhirnya tingkat RT pun kalau misalnya solidaritas itu terbangun sedemikian rupa jadi sebenarnya di awal-awal COVID ini memberikan pelajaran yang cukup berarti untuk membangun solidaritas di tingkat lokal di tingkat grassroot nah dari proses itu kemudian kita memulai dengan proses yang lebih panjang mulai memetakan siapa yang bisa makan seperti PNS kan setahari-hari bisa makan siapa yang memiliki pendapatan tetap siapa yang harus ke pasar dengan risiko tinggi itu akhirnya dipetakan di masing-masing wilayah peta itu akhirnya masuk lagi jadi kami kami jadi punya data untuk soal itu siapa yang tiba-tiba miskin yang awalnya tidak miskin tapi kemudian dipecat dan kemudian miskin seiring dengan perjalanan setiap tiga bulan itu terikot yang seperti itu ada sedikit sedikit laporan yang kemudian ini tiba-tiba jatuh miskin gitu kemudian lembaga-lembaga yang ada di sana termasuk lembaga yang sekolah kemudian pondok pesantren kemudian lembaga-lembaga kursus yang juga berhenti pada saat itu pada akhirnya mengambil keputusan bahwa pelajaran yang secara langsung ditiadakan di awal-awal seperti itu baru kemudian berjalan evaluasi enam bulan ini kalau tiga bulan awal tiga bulan awal masih mulai membuka ini mulai membuka lockdown-lockdown itu tulisan lockdown di masing-masing kampung itu mulai dibuka orang makin percaya bahwa memang harus ada kebiasaan baru nah dari sana mulai tempat-tempat suci tangan gitu nah di desa pun itu juga mulai jadi di kalurahan itu mulai ada tempat-tempat suci tangan kemudian disediakan apa pembuatan masker ibu-ibu yang bisa menjahit karena poinnya kemarin untuk peningkatan kapasitas perempuan kapasitas karena mereka tidak bisa pergi ke pasar mereka tidak bisa menjual barang dagangannya beralih yang punya kapasitas menjahit yang mereka menjahit akhirnya menjahit masker dengan menggunakan dana desa ini sekaligus melaksanakan instruksi dari kemendes ya kementerian desa yang pada saat itu memang mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran desanya ke sana jadi dana desa bisa dialihkan untuk itu jadi ekonomi produktif mulai kemudian bangkit setelah 6 bulan setelah 6 bulan perekonomian mulai berupaya dijalankan PLT juga sudah mulai turun tapi konflik baru pun juga muncul jadi ketika penangan ketika pembagian karena ini data semuanya sebenarnya berawal dari data nah DIY Pak Sugeng yang sebenarnya sudah mengupayakan untuk satu data satu data ini tapi kami pun juga tidak dapat data dari DIY akhirnya datanya dari pusat Pak data yang diperoleh data dari pusat dan tambah sulam akhirnya kan yang kelompok miskin baru yang terdampak COVID itu harus masuk sementara itu belum masuk di data pusat itu yang kemudian diusulkan baru nah dari sana soal data lalu kampanyenya sendiri kami harus memasang bagaimana harus memakai masker harus cuci tangan yang begitu-begitu mulai kesadaran itu tumbuh nah 3M itu benar-benar dilakukan bahkan desa itu keliling pakai ini pakai apa pakai toa itu jadi halo-halo itu keliling supaya mereka menjaga anak-anak yang berada di luar rumah tapi seiring dengan perjalanan waktu 6 bulan kemudian itu mulai kendor jadi hal-hal seperti mulai kendor COVID dianggap ini kami mulai ada yang kena di satu paduan kami mulai ada yang kena 1-2 setiap orang begitu kena itu begitu saya positif itu mengabarkan kesadaran itu juga sudah mulai dulu ketika 6 bulan belum semua masih sembunyi-sembunyi baru setelah 1 tahun proses belajar mulai kemudian ketika ada yang positif dijemput ambulan kemudian mengabarkan begitu mengabarkan kami mulai sebenarnya mulai saat itu halo apakah bisa didengar bisa disini kok mati disini tidak ada ini bisa 6 bulan ini saya mencoba melihat catatan 6 bulan seperti itu kondisinya lalu mulai menurun kesadaran itu di pasar-pasar juga sudah mulai rame ekonomi mulai terasa seperti biasa dengan kebiasaan baru nah baru kemudian kita mulai terasa ketika tahun 2021 ketika kondisi mulai naik koordinasi kembali dilakukan sebelumnya Satgas itu lebih berpikir soal penyemprotan jadi semprot sana-sini semprot sana-sini itu yang kemudian dilakukan dan dari situ dananya itu lebih banyak terserap untuk itu anggarannya ke situ pada akhirnya kami memang untuk lawan itu memang harus voluntarism jadi di satu sisi seperti saya harus bekerja saya melakukan riset saya mengajar gitu-gitu dan di di sisi lain sebagai warga desa saya merasa punya tanggung jawab untuk bersama-sama dengan desa berbuat sesuatu nah dari sana kemudian satu tahun setelah itu tahun 2021 itu mulai terasa jadi ketika ada kenaikan kasus ini yang mulai terasa dan kami jadi yang dusun beleke yang kemarin ada klaster kematian itu yang jadi contoh di DIY itu Pak Suga itu adalah kelurahan kami Pak jadi kami menggiatkan kembali dapur umum yang semula itu di awal-awal itu sebenarnya sudah ada dapur umum itu aktif dilakukan dan kemudian bahkan kami membuat marung warga sehingga warga kalau ada yang tidak bisa masak seperti janda duda atau itu ya kepala keluarga tunggal yang mereka tidak memasak bisa disediakan oleh warung warga itu muncul seperti itu jadi ibu-ibu kalau memasak silahkan dilebihkan yang lain dijual kira-kira ditaruh di warung warga lalu dijual siapa yang mau beli kalau situasi di desa sebenarnya pertanian tetap jalan orang ke sawah itu relatif aman tapi anak-anak sekolah yang kemudian ada persoalan nah setelah kluster ini setelah kluster bleke itu di salah satu padukuan di kalurahan Sardono Harjo setelah itu ada maka dapur umum kembali menggeliat nah setiap mereka yang dapur umumnya turun sebagaimana instruksi gubernur nomor 5 yang tentang PPKM yang mulai turun sampai ke RT RW itu maka memang ini sebenarnya efektif kalau memang sampai ke tingkat bawah jadi itu yang memang kami sampaikan sampai ke tingkat RT dan setidaknya RT tahu bahwa RT harus punya peranan yang cukup tinggi RT atau RW punya peranan yang tinggi jadi misalnya ada hari ini ada yang positif maka dari sana kita support minyak gas dan lain-lain kalau habis kebetulan kan ada ini gas saya habis ya sudah ditaruh saja di depan kekerabatan patembayan dan lain-lain di tingkatan paling bawah itu muncul nah persoalannya kemudian ketika situasi naik kemudian ada satu dua yang tidak bisa tertampung hari kemarin sejak kemarin itu ada yang tidak tertampung di rumah sakit atau ada yang sesak tetapi oksigen nanti saja kalau saturasi sudah 90 atau di bawah 100 baru kemudian pakai oksigen karena ada keterbatasan hal seperti itu yang kemudian membuat panik nah kita masih sangat beruntung karena mulai ada pembukaan tempat-tempat isolasi baru jadi kalau dulu semuanya di asrama haji yang dekat sekarang di UII apa itu buka jadi di beberapa tempat membuka itu bahkan kalau Jakarta hotel sudah digunakan untuk itu ya dibayar oleh pemerintah dalam beberapa waktu tapi hari ini pemerintah pun juga akhirnya kehabisan uang kalau teman saya yang di Jakarta sudah membayar sendiri nah situasi yang terjadi di sini yang rumah sakit saya kira yang memang kemudian yang sempat bornya habis yang begitu-begitu yang ini yang membuat kita agak kesulitan jadi kemarin di di pedukuan sebelah kami ada yang kena kebetulan dia salah satu anaknya santri di pondok pesantren yang dimana saya mengelola di situ akhirnya kami liburkan semua semua anak-anak ngaji yang awalnya ini kita liburkan supaya ada tracing yang 3T itu itu pengendaliannya harus sampai ke sana nah saya kira catatan yang penting untuk kita kita berikan di sini dari pengalaman satu tahun itu adalah pertama belajar dari pengalaman yang awal yang mulai mengendor di akhir-akhir tahun 2020 pada akhirnya kemudian harus ketika meningkat lagi di 2021 itu yang membuat Satgas harus mulai bergerak lagi ini Pak Sugeng ini yang agak beda dengan yang lampau jadi kalau yang dulu-dulu kita itu sikap bergerak koordinasi itu kencang di depa nah yang hari ini untuk lonjakan dua kali ini itu mulai jadi salah satunya sebenarnya kalau saya melihat diantara kami ada pro kontra walah gubernurnya aja bilang begitu-begitu Pak jadi ini tuh sampai ini harus ada penanganan yang ketat ini di tingkat kalau rahan tapi instruksi gubernurnya ada itu diminta ke RT di inkub 5 itu Pak tapi begitu kami turun beritanya seperti ini berita-berita itu di-share Pak akhirnya Pak gubernur aja bilang gak lockdown sehingga yang begitu yang membuat warga mengendor lagi dan kita belum tahu seberapa kemudian layanan rumah sakit kemudian mampu mengatasi hal ini itu yang pertama yang kedua saya kira menjadikan ini kan desa ini dijadikan tumpuhan tumpuhan untuk persoalan ekonomi kecuali persoalan politik ya politik itu akhirnya harus hanya ke atas lah tapi untuk ekonomi warga kemudian terkait dengan dengan keselamatan di wilayah masing-masing itu desa megang peranan penting kalau yang dulu-dulu desa itu sudah siap ada orang luar silahkan kemudian langsung masuk ke karantina di desa kami akan siapkan di hall yang ada di kalurahan bagi orang luar nanti Anda ketika akan masuk ke sini dulu-dulu seperti itu Pak sekarang kendor lagi Pak yang begitu sehingga seolah-olah ini akan diformalkan orang ketika isolasi butuh ruang yang jauh yang tidak lagi di kalurahan padahal kalau memang kami sedang berpikir sebenarnya pada saat diskusi bersama-sama dengan kalurahan kenapa ada nais kok tidak digunakan untuk hal-hal yang begitu kok sultan bilang tidak kuat ngeragati rakyat itu jadi pertanyaan Pak terus terang di sini kalau di kalurahan itu program-programnya kan sudah masuk ke program ekonomi kebanyakan tapi kalau apa terkait dengan itu seperti hal-hal yang pertama dulu yang awal-awal dulu membuat ruang-ruang isolasi di kalurahan masing-masing atau di kalurahan mana yang memungkinkan untuk dibuat ruang isolasi sekarang sudah mulai berpindah ada ruang yang lebih besar yang disediakan misalnya oh sudah ke asrama haji saja UI sekarang sudah mulai buka UAD itu buka seperti itu jadi justru itu apa menjauhkan dari apa yang sesungguhnya dulu sudah mulai dibangun padahal instruksi gubernur itu kan sudah mulai mengecil tingkatannya sudah meminta RTRW memiliki kesiapan nah justru kemudian malah disediakan ruang-ruang isolasi di ruang yang lebih besar yang notabene memang di sana soal makan dan lain-lain dibiayai oleh apa oleh pihak yang lebih tinggi dari kalurahan supra supra desa atau supra kalurahan nah itu yang saya kira catatan dari sekian tahun yang terjadi yang menurut perspektif kami penting untuk dikembalikan bagaimana kalurahan memberi peran-peran sebagaimana dulu di awal sehingga upaya pembatasan-pembatasan itu bisa dilakukan dan kalau koordinasi di tingkat bawah sebenarnya sudah berlangsung hanya saja memang untuk lonjakan yang kedua ini dirasa sangat kurang Pak jadi lebih banyak kemudian orang mencari tahu sendiri dan mereka keluar bagi yang mampu tidak masalah tapi bagi yang dalam soal ekonomi akan kesulitan kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian tidak bisa diselesaikan oleh kalurahan demikian saya kira flashback cerita yang satu tahun lalu terjadi dan saya kira hari ini kita mengalami lonjakan lagi dan semoga menjadi pembelajaran yang kemarin dua catatan itu yang memungkinkan kalau bisa kita bahas hari ini kami akan sangat senang terima kasih terima kasih terima kasih Bu Zagia mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang masuk khususnya tentang Satgas yang ada di tingkat bisa ini ini pertanyaan untuk Pak Sugeng dan juga Bu Zagia pertanyaannya dari Pak Rahmat situasi sekarang sangat menyebabkan mungkin melihat kasus yang begitu tinggi ya di DIY apalagi dengan-dengan penularan varian Delta sangat mudah menular padahal jumlah kasus saat ini sangat tinggi mau tidak mau Satgas Desa atau yang paling kecil khususnya di tingkat RPRW harus berberan masalahnya stigma negatif itu masih melekat jangankan penyintas keluarga atau orang yang dekat atau orang yang pernah berinteraksi saja justru dijauhi oleh warga pertanyaannya bagaimana cara Pemda dan Satgas di tingkat Desa untuk mengedukasi masyarakat mungkin ini lebih ke apa ya edukasi tentang persebaran dan peran Satgas dalam hal ini Mungko mungkin dari Pak Poro angka dulu Mungko Pak silahkan Pak terima kasih yang pertama tentunya kami apresiasi kepada Pak Pak yang sangat membalikkan atau kuat pada dasarnya manapun lockdown itu dilakukan kalau masyarakatnya sendiri juga meningkat sadarannya untuk menjaga minimal diawali dari di diawali dari warga terdekat lingkungan terdekat yang tidak yang tidak clear tentunya yang kita lintang sebagaimana yang artinya manakala bicara penanganan COVID kita sepakat kita terjaga satupun di baga dan bertanggung jawab penuh meskipun ini bisanya ini sangat terat hubungannya dengan penanganan kesehatan bukan berarti ini adalah domainnya kesehatan karena kesehatan kan punya keterbatasan kesehatan juga artinya bagaimana kemudian semua pihak menjaga mengkondisikan situasi amat tadi saya menyampaikan yang maaf tadi berdua tahun yang lalu sekarang dua tahun tadi sampaikan bagaimana kemudian masyarakat ini mulai kendor untuk komitmennya ini memang fakta yang kami alami di lapangan seperti itu tapi pada dasarnya yang pertama kemudian waktu penanganan di awal begitu strik kemudian data itu kan menurun pada situasi seperti itu ya kemudian sangat manusiawi kalau kemudian masyarakat ini sedikit mulai abai kemudian yang kedua tentunya kejenuhan-kejenuhan dari masyarakat ini mungkin ini yang menciptakan pembatasan PPK dan banyak yang dilakukan ini yang menyebabkan kemudian terjadi peningkatan kasus daripada COVID-19 sehingga kalau saya boleh matur semua pihak ini bertanggung jawab sesuai dengan kemudian gas pokok yang masing-masing baik itu yang formal dari pemerintah maupun di gas yang perangatan ini memang harus saya saya kok api penemukan kesadaran terhadap penanganan COVID-19 termasuk kami pun ini juga mengedepankan di dalam setiap kegiatan sosialisasi yang dalam tanda perangkat melalui dari ini kami selalu juga menekankan bahwa selain kemudian COVID-19 yang ada di desa yang tadi sudah kami sampaikan dan kami selalu juga menyampaikan bagaimana untuk memukus yang namanya jaga warga ini yang tiap pengembang kami sampaikan untuk sebenarnya tentu yang sudah di tiga karena tidak mungkin Pak Tuguh bekerja sendiri tidak mungkin Pak Tuguh keempatkan saat saat harus simultan saling melalui selanjutnya terkait dengan data yang kami dalam tempat pemerintahan masih ada data yang clear namun kami dari menyamin siru tata pemerintahan waktu itu langsung diminta satgas COVID-19 kemudian data itu setelah sampai di kami ini kemudian kami kan ada PKS atau program kerja sama kemudian oleh dinas kominfo data ini dipunsek di apa dibesikan supaya tidak terjadi dan lain-lain kan di kami kami bisa menjauh karena waktu basic data di di kosekan dengan NIC nomor untuk pendudukan jadi pastinya tidak mungkin akan ada data yang meleset ginseng ginsihkan di gining namun kembali ini memang terkadang kita di tingkat kompil miskomunikasi terkait dengan data hal itu hanya DKS mesinnya sebelum tampan ya saya yakin bisa dilakukan fakta di lapangan juga masih ada yang ada yang ke yang kita pas ya lima itu kita pas ya apa 20 kita ya sudah datang kita berpapar ini memang semua harus berbuka bersama semua harus berkomunikasi dan memang beberapa guru jatihah banyak tanya organis membisa untuk pendanaan untuk sementara memang tata aturan penggunaan dana perkembahan aturan-aturan operasional kalau sekarang memang peraturan penggunaan pengawal ekonomi di masyarakat itu untuk dana cara ansih cara hitam putih memang ya kami kira tambahan kami itu Pak Budi mungkin langsung aja ke Ibu Zagih lebih ke itu tadi bagaimana upaya Satgas Stisal untuk mengedukasi masyarakat itu silahkan pertama yang kami lakukan di saat-saat awal pakai toa itu Pak kita sudah ke kemudian pengecekan masing-masing lokasi dimana disitu ada berkurumun misalnya ada tempat-tempatnya yang sudah berjalan itu yang hanya satu RT atau RW atau satu padukuhan itu tempat-tempat ngaji itu dimana-mana akan banyak itu tetap harus disediakan ini apa tetap disediakan hand sanitizer dan lain-lain itu harus ada terlalu ketika ada kerumunan pada saat apa pada saat mau hajatan misalnya gitu hajatan kemarin itu sudah berjalan ini saja yang kemudian berhenti mulai yang lonjakan kasus jadi kemarin-kemarin berjalan edukasi itu ada di panitia jadi untuk panitia atau pada saat meninggal pada saat ada orang meninggal itu edukasi untuk keluarganya karena memang akhirnya harus turun ke seperti itu jadi mereka-mereka yang seperti babinsa gitu-gitu akan turun untuk melakukan pengawasan lalu yang mulai ada pengawasan sekarang yang dari ini apa dari kepolisian sama ini mulai turun di tempat-tempat apa yang masih rame jadi cafe bukan cafe warung-warung itu kan disini banyak ya itu mulai turun juga apalagi kalau misalnya rame jadi dari pihak warungnya sendiri harus memberitahukan ke Satgas bahwa hari Minggu mereka akan kedatangan tamu gitu hal-hal seperti itu ini sebenarnya untuk kewaspadaan dan untuk kemungkinan kalau terjadi sesuatu maka tracing itu memang harus dilakukan mulai dari tempat di mana berkumpul nah selain itu ini apa oh selebaran selebaran dan satu lagi sepanduk sepanduk itu dibuat dan hari ini sepanduk itu keliling ke satu setiap pojokan bahkan satu pedukuan itu bahkan ada dua titik yang di ini jadi satu pedukuan dua titik kami ada 18 pedukuan jadi dari situ selalu ada titik-titik yang dimana orang untuk mengingatkan dua lapis masker dan ini jadi maskernya kalau di tempat berkurumun tidak cukup satu dengan adanya delta ini jadi ini mengingatkan yang dua lapis masker tetap jaga jarak dan cuci tangan itu yang edukasi yang dilakukan lalu di beberapa beberapa sektor kalau pertanian tetap berjalan seperti biasa tapi yang sektor pendidikan terutama kita mulai ada tambahan parenting jadi bagaimana orang tua itu melakukan pendampingan kepada anak jadi dulu ilmu seperti itu kan ilmu turun-temurun jadi bagaimana tapi hari ini kita tidak bisa jadi anak sebenarnya yang terpapar HP terpapar ini apa mereka harus mengikuti sekolah sehingga bagaimana orang tua harus menyediakan sekian waktu untuk anak-anaknya hal-hal seperti itu nah hari ini yang mulai tercatat dalam satu tahun ini juga di beberapa kalau di kalurahan itu masih beruntung di kampung itu kan relatif dekat tetapi yang tidak beruntungnya memang ada satu keluarga yang dihuni oleh banyak kakak nah informasi-informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga itu juga mulai gencar dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan ini sebenarnya ada apa ada baiknya dimana maksudnya ada pelajaran yang bisa dipetik karena kita memang informasi itu harus disampaikan secara langsung kalau dulu-dulu kan cukup mengundang mengadakan desa itu mengadakan mengadakan FGD gitu-gitu aja kan mengadakan pertemuan dikelurahan pertemuannya ya itu-itu biasanya mengikuti tapi hari ini dengan pengalaman seperti ini Duku harus menyampaikan sampai ke tingkat bawah terutama yang keluarga-keluarganya itu di dalam satu keluarga itu terdiri dari banyak kakak nah hal-hal seperti itu yang menjadi antisipasi yang memungkinkan sehingga informasinya pada akhirnya tidak cukup informasi tentang COVID itu seperti apa karena kalau itu sudah terbaca di TV di radio itu sudah banyak nah tetapi action yang terpenting adalah dampak ketika kemudian anak-anak tidak bisa sekolah atau satu rumah dihuni oleh sekian banyak kakak nah Satgas harus mulai berpikir ke sana dan dari situlah ada pelajaran penting yang kita dapatkan hari ini adalah bahwa kita kita memang harus turun langsung ke ke grassroot ke akar rumput kalau tidak maka kampanye itu hanya akan di atas tapi langkah-langkah untuk mengatasinya tidak akan tahu ini yang saya kira menjadi hal penting jadi misalnya oh iya satu lagi kami misalnya nanti sore misalnya di kampung saya kumpul untuk Dasawisma kesempatan kita untuk Dasawismanya satu RT tapi sekarang tidak Dasawisma itu bukan sepuluh rumah bukan sepuluh Wisma tapi satu RT 33 kakak pun kemudian berkumpul tapi tempat berkumpulnya kan tetap jaga jarak dan itu di musola yang kami punya besar jadi tetap bisa dilakukan itu dan proses pembelajarannya ada di sana jadi kalau misalnya memiliki anak sekolah itu harus seperti apa bagaimana mereka membatasi HP ke anak hal-hal seperti itu dilakukan jadi bagaimana informasi itu turun sampai ketingkatan paling bawah itu yang penting untuk dilakukan dan hari ini sebenarnya kita dimudahkan oleh alat komunikasi yang memungkinkan untuk itu tinggal bagaimana menurunkan satgas-satgas ini ketingkatan paling kecil sehingga semua orang memiliki peran setiap orang memiliki kesadaran dan setiap orang melakukan protokol kesehatan yang memang harus dilakukan maka saya kira PR yang kami masih besar juga karena tidak semua hal bisa diturunkan tidak semua hal kami punya konsen untuk menurunkan itu dalam bentuk alat-alat kampanye sampai ke tingkat paling bawah terima kasih terima kasih Sebelum kita mengakhiri diskusi ini mungkin ada closing statement dari Pak Sukeng Murwanto maupun Bu Zakiah terutama tentang kondisi pandemi saat ini terkait dengan kasus dan kasus yang masih terus terjadi kemudian tentang tugas satgas bisa ini mungkin singkatan saja Pak sebagai closing statement silahkan Pak Sukeng Murwanto Terima kasih Pak Jadi yang terakhir perlu saya sampaikan pada dasarnya ini terakhir ini minimal kembali dan ada konsep-konsep pemamaman COVID yang ada baik itu sehat formal ini apa Memang Kadang Tapi sebenarnya Bajar 3 itu harusnya Diatifkan dalam Caranya Bagaimana mungkin Kita melakukan Satu penerapan Kemudian ini perlu Kami sampaikan Pak Dji Dan Pak Dji Pak Dji Pak Dji sendiri Ini secara masif Ini sudah memutah Kepada Kabupaten Kota KM Mikro Kemudian Poin-poin yang penting Adalah segera Lakukan reinisiasi Memang Mungkin bisa jadi Pola bentuknya bisa berbeda Karena situasi Tapi pada dasarnya Harus ada reinisiasi Kemudian Tentunya Mengendalikan Mobilitas dan aktivitas sosial Masyarakat yang Yang dipengarai Bisa menerimbulkan Bentuknya Plaster Kalau kita Tidak Harus Kumpul Tidak Pak Dji Paksakan Dikumpul Tapi penerapan Sosial Fisikalnya Kami sendiri Di pemerintah Tidak melakukan Yang sama Dan Kita harus Benar-benar Bisa Mempertindakkan Karena Kalau Di beberapa Kasus Dalam Bicara Kita tidak Bicara Kita Tapi Kepatut Apa Enggak Tapi nilainya Kan Enggak Bisa Enggak Boleh Enggak Bisa Begitu Tapi Pantas Enggak Atau Kalau Bahasa Ini Enggak Boleh Aman Enggak Atau Tidak Boleh Sebenarnya Dan Menyebab Kondisi Yang Membaikkan Kemudian Yang ketiga Mengaktifkan Fasilitas Setor Komunal Selantara Bicara Artinya Tadi Yang Bicara Keklir Dalam Bicara Tidak 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 Karantinah Wilayah Tidak 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 Mau Dilakukan Secara Komunal Secara Ini Kalau Sekarang Kadang-kadang Yang terpapar Menjadi Pelukis Tapi Nyaman Kalau Saya Karantina Mendiri Di rumah Misalnya Pertimbangan Pendingan Asas Kepaku Tanah Kalau Di rumah Sakit Tengok Malah Drop Misalnya Ini kan Akhirnya Kembali Juga Kepada Masih Tidak Semang Pemerintah Bicara 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 Strip Kami kira Itu Kemudian Khusus Untuk RTR Ini Tuguan Yang Merah Terima kasih Terima kasih Pak Sukim Purwanto Magu Mbak Sadia Matrus Mbak Noon Ya Dalam Situasi Yang Seperti Ini Tentu Kita Semua Memang Harus Melakukan Agak Menahan Diri Jadi Maka Yang Kami Perlukan Hari Ini Yang Benar-benar Diperlukan Oleh Masyarakat Karena Kalau Dari Instruksi Kelurahan Saja Tidak Cukup Instruksi Lurah Apalagi Kalau Kami Kami Mau Pergantian Lurah Belum Tahu Nanti Pemilihan Mau Pemilihan Lurah Bukan Pergantian Tapi Poinnya Instruksi Dari Gubernur Itu Memegang Peranan Penting Bagaimanapun Jogja Dengan Keistimewaannya Suara Sultan Itu Masih Sangat Didengarkan Oleh Masyarakat Jadi Kalau Instruksi Sultan Itu Relatif Ketat Jadi Buatlah Satgas RT Buatlah Langsung Seperti Itu Pak Harapannya Pak Gubernur Setegas Itu Buatlah Satgas RT Buatlah Langsung Shelter Komunal Laporkan Langsung Jadi Setiap RT Memang Harus Melaporkan Itu Ada Struktur Di RT Strukturnya Terus Terang Sangat Kendor Tidak Tahu Siapa Yang Ordinir Ketua RT Misalnya Atau Yang Ordinir Adalah Pemuda Itu Juga Harus Jelas Tidak Usah Diberi Ini Tidak Usah Diberi Terlalu Ketat Silahkan Di RT Masing-masing Terserah Tetapi Harus Ada Struktur Itu Kenapa Karena Kami Sangat Yakin Bahwa Diy Dengan Keistimewaannya Itu Sebenarnya Peran Provinsi Peran Gubernur Peran Sultan Dalam Hal ini Sangat Ditunggu-tunggu Untuk Langsung Bicara Itu Dengan RT Jadi Kalau Melalui Instruksi Gubernur Itu Rasanya Surat Saja Jadi Memang Ada Incub Nomor Lima Itu Ada Tapi Rasanya Itu Surat Tapi Kalau Gubernur Sudah Dalam Hal Ini Sebagai Sultan Sudah Berbicara Bahwa Masyarakat Jogja Segeralah Membuat Ini RT Lalu Laporkan Kepada Saya Nah Ini Kan Kalau Memang Pak Gubernur Sudah Buat Begitu Ini RT Buru-buru Buat Laporkan Ke Kalurahan Kalurahan Kepenawon Jadi Kalurahan Saya Misalnya 18 RT Yang Belum Itu Benar-benar Ditageh Dengan Seperti Itu Termasuk Shelternya Kira-kira Akan Ada Dimana Kalau Ada Yang Sakit Mau Seperti Apa Maka Kami Membutuhkan Instruksi Itu Yang Pasti Sehingga Ini Akan Makin Jelas Penanganannya Mau Ditingkat Mana Dan Semoga Tidak Terulang Lagi Di Tahun Berikutnya Seperti Tahun Yang Pertama Kita Sudah Mulai Kuat Lalu Mengendor Maka Tahun Ini Yang Kami Butuhkan Benar Adalah Instruksi Karena Bagaimana Pemimpinan Dalam Kondisi Krisis Seperti Ini Megang Peranan Yang Sangat Kalau Belajar Kepemimpinan Itu Katanya Kan Enggak Boleh Bila Enggak Kuat Ngerak Hati Rakyat Jadi Mesti Ada Hal Yang Positif Rakyat Masih Kuat Untuk Berdiri Mari Kita Mengencangkan Ikat Pinggang Dan Di Semua Sektor Itu Memang Mengencangkan Ikat Pinggang Tidak Perlu Sektor Investasi Di Ini Kami Sedang Berkirim Surat Ke Presiden Bersama Dengan Dengan Investasi Dalam Kondisi Seperti Ini Pikirkan Kesehatan Masyarakat Nah Yang Seperti Itu Yang Kemudian Penting Dan Dengan Keistimewaannya Sesungguhnya Kami Menunggu Menunggu Tipah Dari Sultan Untuk Kemudian Secara Tegas Untuk Merintahkan Kepada Rakyatnya Sampai Ketinggal RT Sebagai Sultan Atau Sebagai Gubernur Ini Dalam Rangka Keistimewaan Sangat Mungkin Untuk Melakukan Itu Segera Laporkan Satgas Di tingkat RT Setelter Komunitas Karena Dengan Begitu Memberi Peran Kepada Kelompok Yang Paling Kecil Maka Ini Adalah Cara Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Hari Ini Peran Itu Sebenarnya Sudah Diberikan Kepada RT Tinggal Kami Memang Membutuhkan Kepemimpinan Sultan Untuk Langsung Turun Bersabda Ketingkatan Yang Paling Bawah Sehingga Mempengaruhi Kesadaran Dan Struktur Komunal Yang Memang Hari Ini Beberapa Setahun Belakangan Sudah Terbentuk Maka Semoga Itu Kembali Terbentuk Sehingga Patembayan Itu Akan Kembali Kami Dapatkan Di Wilayah Yang Paling Kecil Itu Pertama Yang Kedua Dalam Soal Penganggaran Memang Sangat Ditunggu Karena Hari Ini Diy Punya Keistimewaan Danais Dimana-mana Pemerintah Selalu Menjerit Soal Anggaran Tapi Hari Ini Kita Bisa Jadi Memberikan Pelajaran Ke 34 Provinsi Yang Lain Sesungguhnya Bahwa Seluruh Pendanaan Sedang Difokuskan Kepenangan Kepenanganan Dan Kalau Itu Sudah Disampaikan Oleh Pak Gubernur Bukan Pemerintah Tidak Kuat Ngeragati Rakyatnya Tetapi Hari Ini Dengan Segala Cara Mari Kita Kencangkan Ikat Tinggang Sektor Mana Yang Belum Perlu Mari Kita Tahan Dulu Dan Sektornya Di Perkuat Untuk Penanganan Krisis COVID-19 Ini Mak Saya Kira Pak Harapan Yang Besar Sekali Dari Kami Usaha Untuk Menjadikan Kalurahan Menjadikan RT Ini Sebagai Wilayah Yang Memungkinkan Untuk Melakukan Penanganan Supaya COVID-19 Tidak Menyebar Menjadi Jadi Terima kasih Mungkin Dari Diskusi Pagi Ini Ada Beberapa Poin Yang Bisa Saya Apa Ya Yang Pertama Adalah Pemerintah Daerah Khususnya Satkes Harus Bau Pemerintah Daerah Dan Satkes Harus Bau Membau Mengantasi Segala Persoalan Yang Muncul Akibat Pandemi Saat Ini Kemudian Yang Kedua Lonjakan Pasus Ini Terjadi Karena Apa Ya Pendornya Turunnya Kesadaran Masyarakat Terutama Dalam Hal Protokol Kesehatan Penjagaan COVID-19 Kemudian Semua Pihak Bertanggung Jawab Dalam Mengatasi Pandemi Baik Pemda Diy Pemerintah Kabupaten Hingga Satgas Di Tingkat Paling Bawah Jadi Semua Harus Kalau Pak Sugeng Perwanto Tadi Bilang Harus Sa'ek Sa'ek Kemudian Dibutuhkan Ketegasan Dari Pemimpin Khususnya Sultan Untuk Agar Penanganan COVID-19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta Khususnya Di tingkat Paling Bawah Lebih Efektif Lagi Terima kasih Pak Sugeng Purwanto Terima kasih Ibu Wasingatu Zakyah Semoga Diskusi Kita Pagi Ini Memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Terima kasih Sekali Dan Terakhir Mari kita Bersama-sama Untuk Terus Menjaga Kesehatan Menerapkan Profes Dan Terus Berdoa Agar Pandemi Segera Berakhir Terima kasih Pak Sugeng Ibu Zakyah Atas Waktu Diskusi Kali